Terima kasih Menjak sebelum adanya program TMMD ini seperti apa situasi, kondisi lahan ataupun Wah, kalau di sini, kondisi jalan di sini sebelum ada TMMD ini Kalau sudah hujan itu kita tidak bisa kemana-mana sudah Seperti itu Iya, jalan sudah, pokoknya kalau hujan sudah Biar hujan juga tidak bisa kemana-mana juga, soalnya banyak lubang Banyak lubang, bisa digambarkan seperti apa Pak jalanan yang sebelumnya ini? Kalau kita bawa anak-anak kecil, gocehengan itu, namanya lubang ini, namanya motor itu Biar motornya bagus, pasti hancur Seperti itu Ya, kendaraan punya kendaraan itu pasti hancur Kirikil-kirikil itu juga? Wah, jalan tanah Jalan tanah, belum ada kurang, semuanya belum ada Baik Pak, semenjak ada TNI Pak, ada perubahan nggak Pak ya? Ya, selama adanya kegiatan TMMD ini ya, kita bersyukur sudah Karena semua jalan sudah terbuka, jalan juga sudah lebar, jalan juga nggak ada yang namanya becek-becek itu udah ada Ya, sudah lah Pak, terhubung lah sudah kita Partisipasi dari warganya, baik di RT 57 ataupun dari RT lain, menurut Bapak seperti apa sejauhnya? Saya sangat antusias sekali untuk kegiatan-kegiatan kita bersama anggota TNI, khususnya TMMD Ya, kita sama-sama saling membangun dan kerja bakti bersama-sama mereka Baik, tadi Pak Heri mengatakan bahwa mereka berharap bahwa mereka juga dicintai oleh ini Harapannya Bapak sendiri, apa ini Pak untuk kedepannya dengan adanya program ini, apakah mungkin berlanjut atau seperti apa? Ya, harapannya kami ini semoga pemerintahan kota ini melihatlah, ya kan? Mungkin ya, mungkin kalau untuk sekarang ini masih pengerasan, terus lanjut pengocoran, setelah itu lanjut pengasbalan Kalau langsung pengasbalan, nggak mungkin ada apa? Mungkin kalau langsung pengasbalan, nggak ada lagi ke pengocoran itu Jadi ada tahapnya kan, agregat, mungkin setelah itu pengacoran, setelah itu pengasbalan Ya, seperti itu Oke Pak Heri, terima kasih banyak untuk informasinya Pak Oh iya, terima kasih Baik, itu tadi perbincangan kami baik dengan Bapak Dandim dan juga warga terkait program TMMD yang terlaksana di Balipapan Harapannya kita dukung terus, baik oleh pemerintah tetap mendukung program TMMD ini agar bermanfaat baik untuk masyarakat maupun desa Baik, saya Paulina undur diri, sampai jumpa Dan Saudara Tokso, pelaksanaan TMMD regular ke-97 di Balipapan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Balipapan hari ini Kita akan segera bergabung dengan Kompas Jakarta untuk mengikuti berbagai informasi berita menarik lainnya dalam Kompas Petang Saya, Paulina Jaru, mewakili tim redaksi Kompas Balipapan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton